Rekor itu, omset terbesar untuk lelang itu bisa tembus sampai, ya apa ya, kalau diakumulasikan sih, kurang lebih kayak, kita bisa 3 kali umroh deh pokoknya. Bisa umroh sampai 3 kali. Hai, si Bro Sista. Terima kasih banyak sudah datang ke sini, nama gue Bayu. Jangan lupa di subscribe sama bunyiin loncengnya. 4, 3, 2, 1, close the door. Beda konten banget, ini konten itu. Ini udah kayak, udah kayak dikompuser aja gitu. Iya deh, ini konten terbaik nih, konten yang ribet banget nih, Bayu. Duel antara Amerika dan Indonesia, gokil. Oke, sekarang ini kita ada tamu istimewa gitu nih, Bro. Ini adalah musuhnya nih, ini musuhnya dari... Thanos. Dari Hull ya. Thanos dong, Thanos. Thanos, ini musuhnya dari Thanos. Dan ini orang jauh-jauh ini, Bro. Ini adalah Iron Mint. Jauh-jauh datang dari Surabaya. Dan ini sekarang nih, gue lagi nge-record. Gue nge-record ini lagi jam setengah 12 malem sekarang. Gue ada di Amerika, California. Dan sekarang Mr. Iron Mint ada di mana? Di Indonesia, di Surabaya, bro. Mantap. Ini gue mau ngulas sedikit lah tentang Mr. Iron Mint ini. Jadi ceritanya gini nih, ceritanya. Jadi gue ketemu sama Mr. Iron Mint ini pertama kali nih. Gue pertama kali ngeliat tuh kayak gue ngeliat-ngeliat kayak YouTube-YouTube gitu kan. YouTube-YouTube dari content creator Indonesia yang day case-day case gitu gitu kan. Terus gue ketemu ada namanya PX Hobbies. Terus ada namanya Peternak Hot Wheels. Ada Pertanak Day Case. Nah, Pertanak Day Case itu adalah Instagram ya, maksudnya. Ada dua emang. Pertanak Day Case ada, Pertanak Hot Wheels ada. Pertanak Hot Wheels ada. Dan yang paling aneh ya, Nah, ini orang ini dia pake helm Iron Mint. Nah, pake Iron Mint. Gue gak tau kenapa. Dan gue akhirnya berpikiran gitu, Sosok di dalam Iron Mint itu adalah seorang Justin Bieber gitu. Jadi nih, coba dikalifikasikan sosok di dalam dari Iron Mint itu apa, Zara? Sekarang nih, sekarang Iron Mint-nya apa nih sekarang ini? Coba ceritakan ya. Masih manusia sih, di dalam topeng ini masih manusia. Belum mutan-mutan bukan. Ini masih pure manusia, penggemar day case. Cieee. Oke, 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 oke. Mantem, mantem, mantem. Oke, jadi ini sebenarnya ini Iron Mint itu sebenarnya bisa nyampe Iron Mint harusnya membela kejahatan, membela kebajikan, segala macem. Ini kok malah membela dari day case-day case atau hot wheel yang ada. Ini ceritanya di awal seperti apa sebenarnya? Sebenarnya diawalin dari dulu tuh, saya punya kerjaan tuh ya. Kerjaan itu, terus saya, dari kerjaan itu, saya punya waktu luang banyak gitu. Terus saya juga punya channel YouTube yang lain. Nah, di situ saya harus bikin konten tentang hot wheels. Dan waktu itu konten hot wheels-nya itu tentang hot wheels yang dipasang GoPro. Konten YouTube-nya. Nah, dari situ udah mulai, kayaknya hot wheels ini lucu juga gitu. Tapi dulu mikirnya masih, bukan Datsun, bukan Honda Civic, bukan. Dulu masih mikirnya hot wheels apa yang cocok dipasang GoPro waktu itu. Biar saya bisa bikin konten YouTube di channel sebelah. Saat itu kayak gitu. Terus lama-lama ada day case-ter lokal yang ngelacinin saya. Ini loh, hot wheels itu bisa jadi duit gitu. Hot wheels itu bisa dijadikan cuan gitu. Wah, tertarik nih ya. Akhirnya, yaudah. Akhirnya terjun lah ke dunia day case ini. Oh, nah ini nih. Ini nih, ini udah paling mantep nih. Paling mantep. Nah, kalau gue sendiri tuh ya. Kalau gue tuh sebenarnya. Gue itu day case awal gitu. Gue itu sukanya itu sebenarnya gara-gara. Ya ada gitu subscriber gue nanya pertama kali gitu. Itu apaan sih day case-day case cariin hot wheels-hot wheels gitu. Cuman gue itu kayak masih belum percaya gitu. Kayak hot wheels gitu. Atau day case-day case gitu bisa menghasilkan duit gitu. Itu sebenarnya seperti sebanyak apa gitu bisa menghasilkan duit day case-day case itu sebenarnya. Sebenarnya sama sih. Saya juga mikirnya gak kayak, ya kayak om Bayu gitu. Emang bisa dari sebuah mainan mobil-mobilan jadi duit gitu kan. Ya ternyata beneran dong. Awalnya tuh day case yang kita beli harganya 40 ribu. Kita bisa jual lagi 45, 50 ribu gitu ya. Terus juga, ya undungnya cuma 5 ribu, 10 ribu waktu itu. Akhirnya tuh pernah saya bikin lelang perdana gitu ya. Di akun dulu tuh akun saya tuh masih namanya tuh sewa track hot wheels. Sekarang dulu tuh saya punya track hot wheels banyak disewain. Tapi gak laku om Bayu. Akhirnya yaudah ya dinama kapan ya. Punya temen gitu ya, influencer di Indonesia. Dia punya Instagram namanya ternak mobil. Yaudah lah. Instagram juga namanya peternak hot wheels saat itu. Wah langsung itu bikin Instagram, bikin lelang perdana. Di lelang awal-awal itu, buset. Itu yang namanya hot wheels yang saya dapat 50 ribu. Itu bisa kejual sampe 120 ribu di lelangan. Iya beneran. Hot wheels itu ada sampe harganya. Nah dulu tuh pernah beli hot wheels custom Dilan ya. Custom Dilan tuh harganya cuma 120 ribu atau 50 ribu. Terus saya beli. Dijual lagi gitu ya. Waktu dapetnya di Tokaya Marketplace gitu. Terus saya jual lagi di lelangan itu tembus sampe 300 ribu gitu. Dua kali lipatnya. Jadi udah kayak dua kali lipat? Iya sejak itu udah. Udah berarti emang ini bisa dibisniskan gitu. Waduh. Jadi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya nih kalau misalnya Mr. Aron Min ini. Itu mulainya dari awal memang bener-bener ini gitu ya. Langsung terjun. Tiba-tiba langsung jualan gitu ya. Nah iya betul. Terjun langsung lelangan gitu. Karena waktu itu pernah jualan langsung. Direct selling. Itu gak laku gitu. Ternyata bikin lelangan ya alhamdulillah jalan lah. Nah itu tuh. Oke oke oke. Nah aku pengen tau gitu. Ini aku kan pengen tau nih. Kalau misalnya nih. Kalau di Amerika gitu. Kalau orang jualan. Kalau ya jualan hot wheel. Jualan apa gitu. Nah itu. Biasanya itu orang pergi ke eBay. Atau eBay kan ada website ini untuk lelang-lelangan. Atau orang langsung pergi ke pasar loa. Seperti itu. Itu sebenarnya kalau misalnya kayak di Instagram kayak gitu kan. Ini kan. Om Ironman kan memang dari Instagram ya. Semuanya yang paling banyak. Nah itu sebenarnya kayak gimana sih mekanismenya gitu. Badal kan Instagram gitu. Ya normalnya kan orang buat posting foto gitu-gitu doang. Bener-bener. Ya jujurnya susah banget. Susah banget untuk bikin lelang di Instagram. Cuma memang saya lihat dari teman-teman yang sudah bikin lelang di Instagram ya memang sudah berjalan ya. Jadi mereka tuh banyak banget itemnya di lelang di Instagram. Dan saya juga memulainya dapetin diecast-diecast itu memang dari lelangan di Instagram. Jadi saya memang nggak main di Facebook gitu. Cuma beberapa saya lihat di lelang di Facebook tuh enak gitu. Kita nge-upload gitu ya. Jebret 100-200-300 item dalam waktu 1 jam. Itu udah kelar gitu ya. Dalam 1 hari udah kelar. Tapi kalau di Instagram belum bisa. Kalau di Instagram itu ada pembatasan maksimal upload gitu. Jadi kalau nggak salah itu saya pernah nyoba itu kita kalau bisa jangan lebih dari 100 foto per hari gitu. Karena saya juga sebelum terjun di dunia diecast ini kan emang saya basicnya seorang fotografer ya. Pernah bermain dengan dunia Instagram dan upload beberapa foto-foto wedding gitu ya. Karena saya memang seorang fotografer wedding. Itu lebih dari 100 foto yang saya upload itu langsung ke band gitu. Instagramnya langsung down mati gitu. Ada yang nge-upload tiba-tiba mental. Nggak bisa masuk. Ada yang udah banyak banget tiba-tiba Instagramnya kayak ke-hack gitu. Kayak hilang gitu. Mungkin memang saat ini memang beberapa teman-teman Instagram banyak yang kena kasus Instagramnya nge-blank. Atau kayak ke-hack. Mungkin gara-gara itu uploadnya terlalu banyak gitu. Oke jadi ini jadi kalau menjadi seorang. Ini aku jadi pengen belajar dagang kayak gitu nih. Nanti 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 nanti. Pokoknya siap-siap nih aku mau nanya nanti nanti bakalan nanya. nyampe ke berapa penghasilan cuma aku belum kesana dulu siap-siap dulu ya nah ini aku tanya lagi jadi sebenarnya ada hot wheel-hot wheel yang dijual di lelangnya itu sebenarnya emang semuanya itu beruntung atau ada strategi akumulasi ada misalnya kita 100 item yang kita lelang biasanya 70% itu untung 30% nya rugi jadi keuntungannya itu adalah akumulasi dari 100 item tersebut kalau kita hitung berdasarkan item ya kita bisa dianggap kita rugi kadang-kadang kita beli hot wheels 30 ribu ternyata laku di lelangan itu cuma 20 ribu berarti kan kita rugi 10 ribu tapi beberapa item ada yang kita beri 30 ribu ternyata dia lelangan lepasnya 60 ribu berarti kan kita intinya masih untung kan masih cuan nah jadi kalau lelang itu memang akumulatif jadi bisa jadi ini ada misalnya Ronmin itu yang ngasih gitu yang kayak ada nih oh ini untuk hot wheels yang rugi gitu nah ini hot wheels yang untung jadi kayak digabung seperti gitu ya iya jadi sebenarnya kayak lelang itu adalah cara kita gimana caranya bisa ngejual barang-barang kita itu dengan cepat dan banyak gitu oke 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 nah oke ini sekarang ini pertanyaan yang banyak banget masuk nih ke DM aku masuk ke mana-mana jadi sebenarnya hot wheels itu yang harganya atau diecast apapun juga yang harganya bakalan naik dari mata seorang pedagang ini sih pedagang itu sebenarnya apa ada ciri-ciri khasnya kayak gitu gak sih ini setelah saya cukup lama ya masih sebentar ya masih 2 tahun terjendirinya diecast tapi setelah saya pelajarin hot wheels memang yang memang bikin fluktuatif harganya hot wheels itu memang ketika dia sudah berumur ya jadi dulu tuh awal-awal saya tuh kalau lihat hot wheels baru keluar memang dia mahal banget gitu kayak kasus yang sekarang yang 1,9 juta nih nah coba diceritain lagi tuh aku udah denger coba lo pengen denger lagi gitu yang mana nih yang ini hot wheels yang ini harga hot wheels sekarang ya iya jadi awal-awal itu memang hot wheels keluar itu memang mahal banget itu berat gitu terus lama-lama karena mulai banjir di pasaran dia akan turun gitu harga hot wheelsnya tapi mungkin beberapa temen gak akan sadar ya mungkin ketika setau-tau atau 2 tahun aja minimal itu hot wheels ternyata naik lagi loh harganya ini terbukti ketika lelangan hot wheels yang saya adain ya yang saya perhatikan setahun yang lalu misalnya ada mobil Honda yang seri Honda series tau gak yang warna hitam hitam merah Honda CRX eh Honda CRX Honda Turbo Honda CRX Honda CRX itu di waktu keluar rame-ramenya hanting orang pada hanting di Alphamart itu harganya tuh di lelangan gak sampai 50 ribu 60 ribuan gitu cuma segitu aja gitu itu tahun lalu Iron Man ingat banget tahun lalu ya dan sekarang gitu ya item itu saya turunkan di sekarang ini kan udah jarang banget tuh muncul di lelangan muncul di orang jualan itu udah jarang banget item itu itu turun lagi di lelangan itu tembus sampai 100 ribuan loh jadi harganya si Honda Turbo ini naik lagi yang kart yang Honda series jadi bisa Armin pastikan kalau memang Hot Wheels itu ketika udah 1 tahun 2 tahun nilainya naik lagi gitu mungkin sekarang ya di lelang sekarang ini masih murah misalnya ini lot-lot 2019 atau lot-lot yang baru 2020 itemnya masih ya 20 ribu 30 ribu 20 ribu 30 ribu tapi tahun depan atau 2 tahun lagi itu rata-rata ketika udah mulai jarang ada di pasaran udah jarang di lelangan itu naik lagi dan naiknya tuh ya lumayan gitu loh jadi ya itu dia sih strateginya Hot Wheels yang koleksi ya kayak gitu nah itu sebenarnya yang kan lelangan ya memang dari orang gitu kan orang ngasih harga berapa nah itu sebenarnya mereka itu bisa ngasih harga gitu sebagai pendeli itu ada kayak barometernya gitu ada kayak apa gitu mereka kok bisa ngasih harga kok tiba-tiba naik tiba-tiba apa gitu mungkin diawali memang harga Hot Wheels naik turun memang bisa di saat lelangan ya ketika di lelangan tuh orang-orang kalau mantau oh si itemnya lagi naik nih lagi mahal yaudah item itu bakal mahal ini terbukti juga kayak si VW apa ya ini Herbie VW Herbie itu dulu 8 bulannya lah 6 bulan 8 bulan yang lalu itu di lelang tuh masih 80 ribu rata-rata masih 80 ribu itu udah mahal ya maksudnya itu Hot Wheels udah mahal dijual 80 ribu tapi setelah 6 bulan berikutnya kemarin Armin lelang itu tembus 140 ribu jadi memang pasar sendiri sih yang akhirnya membuat harga tersebut sih bukan tukang lelangnya atau bukan orang-orang yang lain tapi gak tau lagi ya untuk kasus yang digoreng-goreng yang katanya digoreng-goreng tuh gak tau lagi sih Armin tapi yang jelas secara pure lelang kalau Armin lihat perbedaan harga tuh ditentukan oleh si orang itu sendiri orangnya masyarakat sendiri dan jarangnya item itu muncul di pasaran itu yang sebenarnya mempengaruhi sih secara alami ya oke 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 jadi kita memang gitu ya memang harus membaca pasaran oke aku langsung to the point nih to the point langsung menusuk kesan ubari ini sekarang aduh siap-siap ini langsung dimasiin jadi sebenarnya sebenarnya sebagai Armin ini Armin kan seorang content creator seorang pelelang Instagram seorang foto model juga seperti itu kan jadi ini sebenarnya pasokan-pasokan omset omset dari Armin sebenarnya dari mana ini Armin per day case kayak gitu kalau day case untuk saat ini lebih banyak jadi lelang ya karena memang sekarang udah masuk lelang-lelang besar setiap 2 bulan sekali rencananya ini mau sebulan sekali paling gak minimal 1500 item lah per lelang 1500 item satu season jadi satu periode itu setelah lama 20 hari uploadnya jadi setiap hari uploadnya 100 setiap hari uploadnya 100 minimal maksimal 20 hari setiap bulan 1500 iya oke jadi jadi itu 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 berapa itu biasanya itu kasih laku kayak misalnya kalau misalnya Armin mau ngasih kayak harga pasti gitu biasanya pendapatannya mungkin bisa kasih motivasi buat yang lain ataupun kasih range gitu boleh juga berapa itu dulu sih sempet record record itu omset terbesar untuk lelang itu bisa tembus sampai ya apa ya kalau diakumulasikan sih kurang lebih kayak kita bisa 3 kali umroh untuk omset bisa umroh sekali 3 kali umroh 3 kali umroh itu 1 1 1 season 1 periode 1 periode itu 1 periode itu ada berapa bulan tadi ya setiap 2 bulan sekali sih untuk sementara ini setiap berapa itu 2 bulan sekali 2 bulan sekali 1 periode bisa umroh sampai 3 kali itu omset 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 ya omset ya omset lah oke lah kalau udah kayak gitu ya nah itu Mr. Aron Min itu aku gitu ya kalau misalnya kayak ngebungkusin gitu kayak barang kayak cuman satu doang bikin plastik itu itu Mr. Aron Min bisa sampai 1500 itu gimana bisa sampai ini itu sampai jontor tangannya itu iya ini ini lelang sampai udah terakhir ini lelang ke 20 yang sekarang berjalan itu sejak lelang ke 14 sama 15 itu Aron Min sudah bikin sistem manajemen yang dari apa ya ya dari pengalamannya Aron Min lah bikin lelang-lelang sebelumnya gimana sih packingnya enak gitu ya nah untungnya Instagram ini karena Aron Min uploadnya pagi terus malamnya closing jadi item-item yang sudah di close itu langsung Aron Min cicil untuk di packing jadi itu lebih mudah lalu juga ada sistem penomeran yang yang Aron Min bikin sistemnya itu jadi mempermudah untuk packing jadi ketika lelang selesai itu insya Allah packingan atau apa ya barang-barang pemenang lelang itu udah siap untuk dikirim tinggal nunggu pelunasan nah itu yang lama kadang-kadang malah pelunasannya hehehe hehehe oh Allah berarti ini longgo ini packingnya insya Allah beres packingnya setiap hari kita selalu packing sih maksudnya setiap barang-barang yang sudah di close kita langsung masukin ke pos-pos kotak-kotak yang mereka sudah menangkan kayak gitu sih jadi nggak langsung 1.500 di break dalam 2 hari 3 hari nggak kita udah nyicil dalam saat periode lelang itu berlangsung oh gitu nah jadi misal Rumin udah punya kayak tim kayak gitu ya tim buat kayak nge-packing segala macem ada tim apanya juga kayak gitu ya ya Terima kasih.